Assalamualaikum guys Yuk kita masak seblak ala-ala aku Yang pertama kita siapkan bahan Ini ada sayur kol Wortel Daun seledri Kemudian ada 4 bawang putih 1 ruang kencur Ada 10 bawang merah Kemudian Ini ada 10 cabai rawit Dan 3 cabai merah Yang sudah dipotong-potong Ada bakso juga Terus ada 4 buah sosis Ada kaldu jamur merang Dan rohiko Jangan lupa kita kasih 2 telur Yang mantap Nah ini sayurnya Sudah saya potong-potong Pendolnya juga Lanjut kita potong-potong Sosisnya Nah sosis sudah selesai Kita lanjut Memblender Bumbunya Kita siapkan dulu blendernya Kita tata Kita masukkan semua bumbu Kedalam blender Kita kasih sedikit air Lanjut kita blender Sampai benar-benar Halus Kita lihat Nah ini sudah halus Halus seperti ini Lanjut kita masak Celukan Eh tuangkan Bumbunya ke wajan Nyalakan api Biarkan mendidih Sambil diaduk-aduk Sebelumnya Tadi dikasih minyak goreng Nih guys Setelah mendidih Kita tuangkan air Secukupnya Kita tunggu Sampai mendidih lagi Setelah mendidih Kita pecah Telurnya Satu persatu Kita tuang Nah langsung Telurnya Kita aduk-aduk Kita hancurkan Biar dia itu Tidak Tidak utuh Gitu lho Nah biar kayak gini Jadinya kan bagus Merata Kalau udah merata Lanjut ke telur Yang satunya lagi Prosesnya sama Seperti tadi Nah setelah semuanya Ini Menjadi bagus Teksturnya Langsung Kita tuangkan Sayurnya Tuang semuanya Dan tunggu Sampai mendidih lagi Setelah mendidih Tuangkan Sosis Bakso Batuk lagi Setelah semuanya Masak Kita tuangkan Satu bungkus Kaldu jamur merang Satu bungkus Roiko Atau penyijap rasa Yang lain Dan Satu Sendok Tek Gula Pasir Kita aduk-aduk Dan biarkan Semuanya Sampai mendidih Jangan lupa Koreksi Rasa juga ya Resep ini Dijamin Mandul Sampai jumpa Nah ini udah selesai Setelah Sampai jumpa Kumcé